Ya, banjir bandang menerjang lokasi wisata pemandian alam desa Sembahe, kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Minggu Sore. Tak pelak, para pengunjung pun langsung panik berhamburan ke dataran lebih tinggi. Meski semua berhasil menyelamatkan diri, para pedagang sedikit mengalami kerugian. Kejadian pengguna tadi sedikit hanya para kami di sini yang jualan di sini aja yang tadi mengalami sedikit kerugian yang besar karena jualan kami sebagian hamil. Tapi belum ada laporan dari warga yang hilang ya? Belum, belum ada ya? Belum ada yang melaporkan? Belum, belum ada. Selain merusak fasilitas lokasi wisata, derasnya banjir juga menyeret sebuah minibus. Warga menyaksikan kejadian ini dengan penuh ngeri, membayangkan nasib para penumpang di dalamnya. Namun beberapa kilometer dari lokasi, tim SAR berhasil menemukan minibus nahas tersebut tanpa satupun penumpang di dalamnya. Kami juga tadi sudah mengecek satu mobil yang hanyut ke lokasi kitar 4 kilometer ke bawah dan setelah kami sisir ke dalam mobil tersebut kita cek, alhamdulillah korban tidak ada. Tim SAR gabungan terus mencari informasi ada tidaknya korban melalui koordinasi dengan warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Terima kasih telah menonton!